Selamat datang di channel SWK Kali ini SWK akan sedikit bergeser ke kendaraan Nord 4 atau mobil Kebetulan ini mobil sedan S-Team tahun 1995 Jadi kemarin ada kerusakan kecil di bagian temperatur suhu Mungkin seminggu yang lalu jadi si temperatur suhu ini mati Atau tidak naik saat mesin sudah panas Seminggu yang lalu saya cek-cek ternyata matinya itu kendalanya di sensornya Sensor yang di mesinnya Terus sensornya diganti Tapi kebetulan di tempat saya ini di Sukabumi Itu pas saya dapat mereknya yang agak bukan jelek ya Yang agak murah Jadi merek yang agak murah harganya emang murah Cuma Rp15.000 Cuma pas dipasang Itu dia bisa membaca panas Cuma si ampernya itu Ketika posisi mesinnya itu sudah dipanas ideal 90-100 derajat Itu ketika kipas akan menyala Jadi ampernya itu naik dulu ke atas sedikit Lalu setelah kipas menyala itu baru turun lagi ke tengah Nah memang itu tidak apa-apa Cuma gak enak aja dilihatnya Nah jadi barangkali ada teman-teman yang mengalami kasus rupa Itu saya akan coba ganti lagi si sensornya itu Dengan yang agak bagus ya Saya beli lagi merek Denso Ini kebetulan baru datang paketnya Saya akan buka dulu ini Nah ini sensornya Sensor temperatur Kalau yang ini saya beli di harga Rp25.000 Merek Denso Kita akan coba dengan merek Denso ini Apakah si ampernya itu akan normal Atau membacanya sesuai dengan suhu mesin Kita akan pindah dulu ke bagian cup mesin ya Nah ini esteem yang tipe 1300 cc ya Jadi untuk sensor panasnya itu Atau temperaturnya ada disini Disini ada dua sensor Ini di deket pipa ini ya Selang radiator yang ke mesin Ada dua sensor untuk yang paling ujung sini Ini untuk AC ya Jadi sensor ini untuk membaca panas Apabila AC menyala Dan mesin mengalami overheat itu Akan memutus atau mematikan mesin secara otomatis Nah kalau yang untuk membaca Ke speedometer Ini yang ini Saya akan copot dulu sensornya Nah ini sensor yang Kalau tidak salah mereknya MAC ya Nah ini untuk sensor yang pertama itu ini Ini harganya cukup murah ya 15 ribu kalau untuk puto esteem atau putura 13 Yang ini sensornya Ini yang baru datang Ini merek Denso Saya akan coba pasang dulu Terima kasih telah menonton! Oke ini sensor yang baru sudah terpasang Nah disini ada sedikit tips Jadi kalau teman-teman yang mengalami Indikator suhu atau temperatur speedometer itu mati Itu langkah pengecekannya dimulai dari sini Jadi Jadi kabel ini Kabel yang ditempel ke sensor Itu nanti dicopot Dan ditempelkan ke ground ya Atau masa mau ke ground sini Negatif aki boleh Mau ke ground body atau mesin boleh Terus lah si kabel ini ditempelkan ke ground Langsung kunci kontaknya dinyalakan Kalau misalkan Si jarum temperaturnya itu naik sampai mentok Pas di kunci kontak dionkan Itu berarti Jalur kabel dan speedometer Atau indikator ampernya itu Masih bagus ya Jadi kelusakannya bisa disini Kalau misalkan itu mati Kalau misalkan Begitu kunci kontak dionkan Si jarumnya tidak memberi respon Atau tidak gerak Itu bisa lanjut diperiksa dari jalur kabel Nanti kabel ini Yang menuju ke speedometer Itu bisa dicek Apakah ada putus Atau misalkan Dia ada soket yang kendor Nanti bisa dicek Atau misalkan Kita bisa bongkar speedometernya Nanti di soket speedometer Yang kabel untuk sensor ini Itu nanti boleh dari sana Dari speedometer langsung ditempel ke ground ya Kabel yang untuk sinyal ini Nanti di kontakkan lagi Kalau misalkan Di kontak masih tetap mati Si ampernya tidak gerak Berarti itu kerusakannya Ada di speedometernya Atau amper Temperatur yang di speedometer Kalau misalkan dari speedometer Langsung di ground Itu Begitu di kontak langsung naik Atau meli respon Berarti jalur kabelnya Ada yang putus dari sini Yang ke speedometer Oke ini mesin Pas kemarin beli yang merek tadi Itu kebetulan mungkin Barangnya Rusak gitu Atau misalkan kurang bagus Dan diganti yang baru Ini yang tadi Merak Denso Saya juga gak tau itu Denso Ori Atau Cina Tapi pas begini dipasang Itu ini udah normal ya Oke sekian dulu dari SWK Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya